Halo semua kembali bersama saya, hari ini kita akan perbaiki sebuah blender ya ini merupakan blender wireless dengan merek Derma baik kita akan mulai perbaikan dari blender ini ya ini dia blendernya ya, ini merupakan blender dengan merek Derma kemudian untuk seri atau modelnya ini di model NU05 kemudian untuk voltase dari tegangannya itu sebesar 7,4V dengan baterai 1500mAh baik kita akan cek dulu apa kerusakan dari blender ini jadi dari kerusakan blender ini yaitu ketika kita coba seperti ini ya kita pencet 2x, mestinya ini pencet 2x dia akan mutar tapi ini ketika kita pencet 2x dia hanya berkedip merah dan berbunyi titit-tit nah untuk door atau untuk ini, tutup ini sudah kencang ya jadi kita buka ini, ini ada pengaman disini ya jadi disini ada saklar pengaman nah seperti ini pintunya ketika kita tutup ketika kita tutup ini dia akan berwarna biru yang menandakan bahwasannya blender ini siap digunakan tapi ketika kita pencet 2x dia tidak mau ya seperti baterai habis ini ya biasanya ini terjadi pada baterai yang rusak atau pengecasan yang tidak masuk ya baik kita akan buka, kemudian kita akan cek ya apa yang rusak dari blender ini kita buka ya nah untuk membukanya, ini ada karet di bawahnya ini bisa kita lepas karetnya seperti ini menggunakan tangan bisa ya ya seperti ini kita lepas satu, dua, ada tiga nih disini ada tiga baut yang harus kita lepas kita lepas dulu bautnya bautnya sudah terlepas nah kita lihat disini terlihat ada motornya atau dinamonya kemudian ini baterai kita lihat disini baterainya seperti ini ini merupakan baterai dengan modelnya 18650 ya digabung jadi dua menjadi dayanya sebesar 1500 mAh kemudian voltasenya 7,4V ya nah kemudian kita lihat disini ada rangkaian controllersnya kontrolnya seperti ini ya kita coba hidupkan dengan memencetnya dua kali ya ini menandakan bahwasannya tidak berfungsi ya gitu kemudian kita lihat juga saklarnya itu tidak bermasalah jadi disini ada saklar ya di dalam sini ada saklar untuk pengaman ya fungsinya kita lihat saklarnya nah ini saklarnya saklar ini ketika kita pencet atau kita tekan dia akan berwarna biru ya itu warna biru ya tapi ketika kita pencet dua kali tombol onnya dia tidak menyala berarti menandakan bahwasannya saklar disini itu berfungsi dengan baik kita pasang lagi jadi kita tidak usah membuka rangkaian dari saklar tersebut kemudian untuk baterai ya kita tes ya baterainya disini kita tes baterainya menggunakan multitester oke multitester kemudian saya tes ya untuk tegangannya apakah sampai 7,4 volt jadi dia sepertinya ini dihubung secara seri ya baterainya kita lihat disini nah ini tertulis hanya 4,8 volt disini bagaimana disini juga 4,5 volt semestinya disini tertulis 7,4 volt ya ini hanya 4,9 kita balik nah disini hanya 0,39 baik kita buka dulu baterai ini bagaimana rangkaiannya ya apakah kabel yang ini sebagai min atau yang ini plus atau yang mana kita buka kita cek baterainya satu-satu kita buka menggunakan cutter ya seperti ini seperti ini kita buka lagi kita buka lagi ini ada kertas nah disini sudah mulai kelihatan ya dari dari bentuk rangkaiannya atau bentuk diagramnya ini kita lihat nah disini seperti ini ya jadi ini terhubung sama plus dan minusnya kita buka seperti ini seperti ini yang kuning kemudian yang biru ini terhubung min dan merah terhubung sama plus ini dihubung secara seri ya dia min kemudian keluar plus kemudian terhubung sama min dan keluar lagi plus nah kita tes nih apakah voltasenya benar ya kita tes ini plus kemudian ini minus ya disini cuman hanya ada 5,31 volt ya kemudian kita lihat satu baterainya apakah ada yang tidak normal nah ini kelihatan nih hanya 0,51 volt ya kemudian kita balik dulu nah ini benar ya 4,8 volt voltasenya jadi baterai ini tidak sepenuhnya 3,52 volt jadi kalau full dia bisa sampai 4 sampai 5 volt ya segini 3,43 volt ini berarti yang ini normal yang ini diindikasikan rusak baik kita akan gambarkan dulu bagaimana bentuk rangkaian dari baterai ini ya nah seperti ini bentuk rangkaiannya dari baterai ini ya jadi dia merah ini masuk dari sebelah sini kemudian keluar yang ini kuning ya kemudian keluar yang ini biru biru dari tadi kita cek ya baterai yang sebelah sebelah tetes lagi ya nah sebelah kiri ini sudah benar ya hanya sebelah kanan tidak sesuai baterainya yang tadi hanya 0,5 volt 0,6 volt jadi kerusakan kemungkinan terjadi pada baterai ini baik kita langsung ganti aja baterainya dengan baterai baru ya saya sudah punya baterai barunya ini ini baterainya sama ya ukurannya kita akan ganti baterai ini kemudian kita akan coba ya apakah benar baterainya ini ini potongnya ya merah sudah kepotong biru dan kuning selanjutnya kita siapkan baterai baru ini biar dia tidak berpindah pindah selanjutnya kita menggunakan kabel untuk menjumper jadi seperti ini bentuknya jadi kita jumper yang sini ya dengan kabel ini ini kita gosok dulu ya biar mudah untuk di solder sudah kemudian kita solder ya sudah tersolder kedua baterainya sudah kita jumper ya nah kemudian ini kita potong segini ya ya segini kita potong ini sudah kita jumper selanjutnya kita hubungkan ini langsung ke kabel ini ya saya tidak melepas langsung dari sini sepertinya ini yang sangat susah dilepas menggunakan solder saya jadi saya langsung menghubungkan saja tidak usah melepas dari sumbernya ini merah ini terakhir saja kita hubungkan ke kuningnya ya jadi ini kita merahnya dulu kita kerjakan dan yang warna biru oh ya sebelumnya kita cek dulu ya apakah pengecasan dari baterai ini sudah masuk ke rangkaian ini atau belum ya karena kalau kita lihat tadi hanya satu baterai yang rusak coba kita tes di charge coba ini kita charge ya seperti ini kita masukkan nah dia berkedip hanya saja berkedipnya warna merah jadi kalau misalnya baterainya itu hanya berkedip merah ini berarti tidak terjadi pengecasan dia ketika mengecas haturan warnanya warna biru biru berkedip kita tes dulu apakah casnya masuk atau tidak plusnya disini kemudian minusnya disini nah disini 6V ya ini tidak ada voltasenya ini 3,9V langsung saja kita pasang dulu baterainya kemudian nanti kita charge karena ini kemungkinan jadi ketika baterai tidak bagus dia akan terprotect dan tidak akan mau mengecas jadi ketika baterainya dia akan mengcas atau IC ini bekerja untuk mengcas dari baterai ini baik kita pasang lagi saja dulu kita kita lepas lagi cable charge ini warna biru merah sudah terhubung nah selanjutnya kita hubungkan yang warna kuning jadi untuk menghubungkannya kita butuh selangsung bakar oke ini sudah terhubung ya selanjutnya kita kasih selongsong bakarnya selanjutnya bakar ya sudah seperti ini jadi ini kita bisa susun lagi kita tutup dulu bagian bawah sini nah sudah seperti ini kemudian kita coba dulu blanernya apakah sudah berfungsi dengan normal atau belum ini kita lihat ya disini saya hidupkan ya kalau sekali dia jadi seperti itu sekarang saya pecat dua kali jadi belum ada tutup ya jadi dia tidak mau juga kalau di tidak belum ada tutupnya gitu ya kita coba dua kali masih gak mau ya terus kita pasang lagi tutupnya sampai warnanya biru berarti tutup ini sudah menyentuh saklar atau sudah menghidupkan saklar sudah sudah biru ya menantakan blender siap digunakan ini kita pencet dua kali nah hidup ya saya matikan nah berarti tadi yang rusak memang baterainya jadi ketika baterai itu rusak dia tidak berfungsi dengan normal coba kita cas apakah dia casnya sudah berwarna biru kita lihat disini ya dia sudah berwarna biru ya menandakan bahwasanya baterai sudah tercas kita lihat voltase dari cas ini ya baterainya kita cek apakah dia benar-benar sudah mengecas atau belum di bagian sini ya bagian serinya kita cek nah disini tertulis ya 10 volt 10 sampai 9 10 9 volt nah yang menandakan bahwasanya baterai ini sudah tercas karena disini baterai satu baterainya ini 4 volt sampai 5 volt jadi dia ketika dia 10 volt berarti baterai sini sudah ter cas jadi dia sistem ngecas nya sistem seri tidak sistem parare langsung dari sini ke sini di cas satu satu gitu tidak jadi emang dari sini ke sini dia segitu volt selanjutnya kita pasang ya ini kita ini kita lepas dulu kabel cas nya ini kita benar baik kita akan pasang baterai nya seperti barunya tadi ya disini baterai nya seperti ini dan seperti ini ini saya menggunakan Scott light ya untuk membalut dari baterai nya seperti ini kemudian kita balutkan ke baterai nya seperti ini ini seperti ini selanjutnya kita pasang lagi baterai nya ini untuk pengaman agar tidak terjadi konsleting ketika pemasangan jadi ini bagian dari kabel input nya nah untuk pemasangan nya ini seperti ini dimasukkan lagi baterai nya selanjutnya ini kita masukkan ke dalam ya ini sudah hidup ternyata jadi untuk safety ya ketika pemasangan seperti ini safety nya itu kita pasang tutup ini ya karena kalau gak takutnya nanti tiba-tiba dia mutar kemudian kita pegang kan kena tangan kita bisa bahaya jadi sebaiknya tutup ini dipasang selanjutnya kita pasang seperti ini terima tiba-tiba tiba-tiba selamat menikmati kita tutup menggunakan karet seal bagian bawah seperti ini nah ini sudah kembali normal jadi berputarnya ini itu biasanya semenit ya jadi satu menit dia akan mati kemudian kita hidupkan lagi gitu ya jadi kalau misalnya nanti kita coba kemudian kalau satu menit mati nah itu memang dari blender ini ya memang dari blender ini yang memprotect dia untuk menggunakan satu menit itu otomatis mati kemudian kita hidupkan lagi nanti satu menit lagi mati gitu ya ini dia hidup ya matikannya sekali nah kemudian kalau kita nyoba sekali dia kita pencet sekali dia akan seperti ini nah seperti ini ya bahwasannya dia menandakan bahwasannya udah bisa udah hidup gitu standby gitu tinggal kita hidupkan dua kali dia bakal hidup ya oke demikian tutorial ini cara memperbaiki dari derma ya yang rusak pada baterai yang baterainya yang satu soak ya yang satu masih bagus kemudian ini rangkaiannya tadi baterainya dirangkai secara seri menggunakan baterai 18650 yang baterai satunya ini voltasinya sebesar 3,7V 1500 mAh ya dihubung secara seri kemudian yang kuning juga digunakan dari controller baterai ini oke demikian tutorial ini sampai jumpa di video saya selanjutnya see you guys selamat menikmati